Intro Serangan roket pasukan perlawanan Hezbollah semakin tak terkendali. Hezbollah tahan tentinya mengkempur wilayah Israel dengan rentetan serangan mematikan. Peringatan dugaan infiltrasi drone selalu terdengar di komunitas utara Kabri dekat perbatasan Lebanon. Sebelumnya pada hari ini, peringatan drone terdengar di Kirias Mona dan kota-kota terdekat namun kemudian terungkap bahwa itu adalah alarm palsu di tengah serangan roket. Peringatan ini muncul di tengah serangan rudal dan roket yang berulang kali dilakukan oleh kelompok Hezbollah Lebanon. Hezbollah juga telah melakukan beberapa serangan drone lainnya. Kini lagi-lagi peringatan dugaan infiltrasi drone terdengar di komunitas utara Kabri dekat perbatasan Lebanon. Sementara itu serena roket lainnya juga terdengar di kota-kota terdekat seperti Neveh, Ziv, Manot, dan Afdon. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan dalam waktu yang sama, Hezbollah menembakkan mortir ke sejumlah pos militer dan pasukan di perbatasan utara. Namun IDF mengklaim tak ada cedera dalam serangan tersebut. Rantai-tan roket yang terjadi pada hari ini juga ditembakkan Hezbollah ke kota Berseba di selatan dan komunitas sekitarnya di Negev. Beberapa ledakian keras terdengar di area tersebut saat dicegat oleh Iron Dome. Secara terpisah IDF mengatakan pihaknya berhasil meluncurkan peluncur roket di Lebanon Selatan yang digunakan untuk mencegat serangan di daerah Margalea sebelumnya. Dan lo Primun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.